Intro Wanita, di jaman sekarang ini kita dituntut untuk bisa lebih kerja keras, lebih super. Karena selain harus mengurus rumah tangga, memenuhi kebutuhan anak dan suami, kita juga harus bisa bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Kalau saja kita hanya tinggal di rumah, rasanya kemampuan yang kita miliki bisa menghilang. Pernahkah Anda bayangkan, kalau seorang putri keraton yang kehidupannya sudah mapan masih tetap berusaha untuk... Selamat malam wanita, sudah mau tidur? Jangan, sebentar lagi. Karena mulai malam ini TPI akan menyajikan satu acara spesial yaitu Halo Wanita. Acaranya satu jam, isinya berbagai informasi menarik, Saksikan Halo Wanita Wanita, di episode awal ini Anda bisa menyimak berbagai informasi menarik, seperti kisah sukses Ibu Muriati Sudibyo, seorang putri keraton yang memiliki usaha industri jamu dan kosmetika tradisional hingga kemanca negara. Selain itu, kita juga akan menggali profesi dokter forensik yang bisa dibilang cukup langka di Indonesia. Khususnya di kalangan wanita. Nah, apakah profesi ini seseram seperti apa yang dibayangkan orang banyak? Wanita, banyak cerita kegagalan dan frustasi seorang yang justru membawa kebahagiaan pada akhirnya. Seperti yang dialami oleh Desi Deborah, seorang artis sinetron. Anda bisa simak nanti kisahnya lewat True Story. Sementara, Iga Ma Warni merasa senang dengan posisi woman on talk. Atau dik doang yang bisa merasakan ekspresi cinta sang istri lewat posisi ini, Anda bisa simak opini mereka lewat True The Point. Selain itu, masih ada tips bagaimana menggunakan sex appeal untuk bisa bernegosiasi dengan mitra kerja. Dan juga cara-cara menarik perhatian pria lewat kaya busana, aksesoris dan tata rias wajah. Wanita, di zaman sekarang ini kita dituntut untuk bisa lebih kerja keras, lebih super. Karena selain harus mengurus rumah tangga, memenuhi kebutuhan anak dan suami, kita juga harus bisa bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Kalau saja kita hanya tinggal di rumah, rasanya kemampuan yang kita miliki bisa menghilang. Pernahkah Anda bayangkan, kalau seorang putri keraton yang kehidupannya sudah mapan, masih tetap berusaha untuk memiliki pendapatan sendiri. Bukan cuma sekadar pendapatan, tapi juga semangat untuk bisa lebih banyak perbagi kepada yang lain. Pemirsa di rumah megah ini tinggal keluarga Ibu Muriati Sudibyo. Beliau adalah pengusaha di bidang jamu dan kosmetik tradisional, sekaligus sebagai Presiden Direktur PT Mustika Ratu. Sebelum memulai aktivitas di kantor, Bu Mur rajin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Kalau olahraga, maka olahraga yang saya lakukan jalan-jalan pagi jam 6 misalnya, kemudian juga kalau hujan dan cuaca kurang baik, saya melakukan treadmill atau sepeda di rumah. Sesudah olahraga pagi, Bu Mur berias untuk bersiap beraktifitas di kantor. Ya untuk tetap bugar dan juga selalu fat ya, itu tentu saja harus dirawat badan kita. sudah tentu, Bu Mur tidak merupakan sarapan agar fisik siap untuk beraktifitas sepanjang hari. Juga menjaga makanan, supaya tidak banyak menggunakan makanan yang banyak lemaknya dan karbohidrat, itu untuk seusia saya penting sekali, supaya tetap segar, bugar dan amat muda. Berawal dari sekedar mencoba meracik dan menjual secara kecil-kecilan, Bu Mur kini sudah mapan sebagai pengusaha jamu dan kosmetik tradisional dengan brand Mustika Ratu. Geraha Mustika Ratu ini juga menjadi bukti kesuksesan Bu Mur dalam mengelola usahanya. Di sini pula beliau berkantor dan beraktifitas setiap harinya. Waktu mendirikan PT Mustika Ratu itu tentu saja dimulai dari pertama-tama industri perumahan. Sangat sederhana dengan pembantu dua, itu saya sudah bisa membuat minuman beras kencur segar dengan konsumen yang tetap ya. Kemudian juga berkembang tentunya, yang bantu juga bertambah, kemudian juga bahan-bahan jamunya juga menjadi lebih banyak jenisnya, karena itu semua juga kebutuhan dari masyarakat. Jadi lama-lama setelah saya kecimpung di dalam jamu-jamu ini selama lima tahun, akhirnya saya daftarkan dengan nama yang tentu saja ada artinya, yaitu Mustika Ratu, Mustika Ning Ratu adalah satu milik yang berharga bagi seorang ratu. Yang memberikan motivasi pada saya untuk terus mengembangkan obat tradisional Indonesia dan juga kosmetika tradisional yang menggunakan bahan-bahan alam ini, tentu saja untuk bisa dikenalkan di negara-negara lain, di manca negara, karena bahan-bahan Indonesia ini sudah dikenal, namun sekarang dijadikan bahan jadi. Saya juga mendirikan dengan beberapa tokoh yaitu Yayasan, yang disebut Yayasan Putri Indonesia. Dan Yayasan Putri Indonesia itu berkesimpung tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga berkesimpung di bidang lomba. Pemilihan-pemilihan putri dalam hal perawatan kesehatan maupun penampilan, maupun juga kecerdasan, semua itu dididik sedemikian rupa atau dibina supaya bisa mengikuti lomba pemilihan putri ini, tentu saja menjadi satu panutan bagi putri-putri yang lain. Anda tentunya tahu bahwa kegiatan saya adalah kegiatan to sell a dream, jadi menjual impian. Kecantikan adalah menjual impian, dimana orang-orang itu bisa ingin mencapai apa yang menjadi tujuannya, yang menjadi impiannya seperti melangsingkan tubuh atau menghaluskan kulitnya, bisa cantik dan bisa kulitnya cemerlang, itu tentu saja merupakan satu impian yang membuat dia itu kepingin. Untuk menjadi kepingin itu bisa dicapai keinginannya itu, tentu dia harus melakukan proses perawatan. Dan perawatan dengan produk-produk tertentu yaitu produk kosmetika, produk kecantikan yang saya jual. Kalau ditanyakan mengenai mudahara kehidupan itu, bagi saya hidup ini merupakan satu perjuangan, dimana kita harus juga berjuang kalau kita mau mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Jadi tidak ada sesuatu datang sendiri tanpa bersusah payah. Wanita, dalam kehidupan ini kalau kita tidak menjalin hubungan baik dengan orang lain, rasanya kurang baik. Karena biar bagaimanapun juga, kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, apalagi di dunia kerja. Kita harus bisa membangun relasi yang baik dengan mitra kerja, dengan klien atau dengan siapapun. Bisaat kita bertemu klien, kemudian kita bernegosiasi, ada banyak hal-hal yang harus kita cermati. Bukan cuma sekedar kepandaian kita berbicara, atau keapikan kita berpusana. Tapi ada banyak hal-hal kecil lainnya yang justru bisa menunjang kesuksesan negosiasi kita. Pemirsa, di dalam setiap pekerjaan, kita semua amat membutuhkan hubungan baik dengan pihak lain. Ada baiknya, sebagai pihak yang mengajak negosiasi, datanglah lebih dulu di tempat pertemuan. Jika Anda sudah tiba lebih dulu, hubungi klien Anda dan beritahukan Anda sudah siap bertemu. Siapkan materi pertemuan dengan baik. Ketika klien Anda datang, Anda sudah siap menerangkan segala sesuatunya dengan lancar. Bertukar kartu nama adalah hal yang penting. Namun ingatlah untuk memesan minuman atau makanan sebelum klien datang, agar pembicaraan tidak terputus. Jagalah jarak bicara Anda, tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Mimik wajah, kirakan tangan dan tubuh, amat sangat membantu proses negosiasi Anda dengan klien. Pembicaraan pun akan bervariasi, tidak melulu tentang materi pertemuan, tapi juga mengenai hal-hal yang sedikit pribadi. Gaya bicara yang kenes kadang centil, model baju seksi tapi anggun, akan sangat membantu proses negosiasi Anda. Namun harus tetap Anda ingat untuk mengatur gestur, yaitu gerakan tangan, tubuh, mimik wajah, dan kerapihan busana Anda. Semua itu amat membantu mengurangi kebosanan topik pembicaraan antara Anda dengan klien. Menyelipkan humor ringan di antara pembicaraan serius adalah suatu langkah yang amat tepat. Selain meringankan pembicaraan, klien Anda tidak akan merasa jenuh. Ketika klien merasa bahwa proses negosiasi dengan Anda adalah saat yang sangat menyenangkan, maka ia tidak akan ragu untuk menjalin kerjasama dengan Anda. Terima kasih telah menonton!